Menerobas palang perlintasan kereta, pemirsa sebuah mobil minibus ringsek disambar kereta api hingga terseret beberapa meter. Proses evakuasi yang dilakukan warga terhadap empat penumpang yang berada di dalam mobil tersebut berlangsung dramatis. Minibus bernomor polisi B229 CLO ini rusak parah setelah terhempas di jalur kereta, usai tersambar kereta api di jalan industri sawah besar Jakarta Pusat. Sejumlah warga dan pengguna jalan yang mengetahui kejadian tersebut berusaha mengevakuasi para penumpang yang terjebak di dalam mobil. Satu persatu empat penumpang di dalam mobil naas itu pun berhasil dikeluarkan warga dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut warga sekitar, insiden kecelakaan tragis ini terjadi pada minggu malam saat kondisi arus lalu lintas lengang. Mobil yang melaju dari arah gunung sehari menuju ke Bayoran seketika tersambar kereta api hingga terseret sejauh 50 meter dari perlintasan. Diduga, mobil yang ditumpangi empat orang itu nekat menerobos palang perlintasan kereta api. Kasus kecelakaan ini kini masih dalam penyelidikan saat lantas Polaris Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, Anyus Moporgan.